Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izinkan kami memperkenalkan diri kami dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung TIRP 20C kelompok 2 Sebelumnya perkenalkan nama saya Yatiro Hayatis Laku moderator dan rekan-rekan saya Dari Indra Purnama, Elsie Destian Maharani, Fahmi Turanga, dan Salsabila Anissa Putri Kemudian terima kasih kepada Bapak Ridwan Hasim MPD Selaku dosen mata kuliah Pancasila Di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami Dan kami hanya mengambil beberapa pasal saja dari Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Dengan kesesuaian redaksi atau pasal dengan implementasi yang tidak sesuai di lapangan Dan yang kurang sejalan dengan nilai Pancasila Kemudian Undang-Undang ini memiliki 18 bab dan 193 pasal Untuk mempersingkat waktu Pengertian Ketenaga Kerjaan Ketenaga Kerjaan menurut KBBI ialah suatu hal tenaga kerja Ketenaga Kerjaan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 12 tahun 2003 disebutkan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan Guna menghasilkan barang dan atau jasa Baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat Kemudian tujuannya untuk menganalisis terhadap Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan terkait dengan eksistensi nilai Pancasila Dengan berbagai permasalahan yang menjadi Kesesuaian redaksi atau pasal dengan implementasinya di lapangan atau kenyataannya Untuk bab 1 ketentuan umum akan dijelaskan oleh Saudari Salsabila Anissa Putri Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 Menyatakan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenaga kerja Pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kerja Penjelasan, bukti pada pasal ini sering dijumpai kelingkungan kerja biasanya Tentang mengapa pekerja tiba-tiba diberhentikan oleh atasan tanpa alasan Bukan karena masa kerjanya habis Melainkan karena dilarangnya ada hubungan antara pekerja yang satu dengan yang lainnya Atau tiba-tiba di PHK Untuk bab 2 landasan asas dan tujuan akan dijelaskan oleh Elsie Destian Maharani Bab 2 landasan asas dan tujuan dari Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Pasal 4 huruf B menyatakan bahwa pembangunan ketenaga kerjaan Bertujuan mewujudkan pemerataan kesempatan kerja Dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah Penjelasan Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari pembangunan ketenaga kerjaan Adalah mewujudkan pemerataan kerja Tetapi tujuan tersebut masih belum terimplementasi dalam kehidupan masyarakat Hingga saat ini masih ditemukan pengusaha atau perusahaan yang tidak dapat bertindak adil Dalam pemerataan kesempatan kerja Selain faktor tersebut Pembangunan dan penyediaan lapangan kerja Yang tidak merata pun menjadi faktor yang membuat tenaga kerja di berbagai daerah terpencil menjadi pengangguran Karenanya lapangan pekerjaan lebih banyak terdapat di wilayah yang sudah termasuk wilayah maju Salah satunya adalah wilayah Pulau Jawa Di wilayah tersebut terdapat banyak lapangan pekerjaan Sehingga orang-orang yang berada di wilayah terpencil dan wilayah luar Pulau Jawa Kesulitan untuk memperoleh pekerjaan Hal ini juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Guna mewujudkan pemerataan kesempatan tenaga kerja Dampak tidak meratanya kesempatan kerja menyebabkan banyaknya pengangguran Dan juga laju pertumbuhan semakin meningkat Untuk bab tiga kesempatan dan perlakuan yang sama akan dijelaskan oleh Elsie Bab tiga kesempatan dan perlakuan yang sama Pasal lima menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama Tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan Penjelasan namun ternyata undang-undang tersebut masih belum terimplementasi secara menyeluruh Di lingkungan ketenaga kerjaan Hal ini disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja Bahwa tindakan diskriminasi terhadap tenaga kerja di Indonesia Pada saat ini masih tinggi Yakni pada kisaran 30% Dilansir dari situs republika.co.id Bahwa Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja Sugeng Prianto menyatakan bahwa tindakan diskriminatif Yang menimpa kaum perempuan itu banyak terjadi di sektor industri atau pabrik Yang sebatas memperkerjakan mereka hanya sebagai buruh Pasal 6 Menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama Tanpa diskriminasi dari pengusaha Saat ini diskriminasi masih terjadi di lingkungan tempat bekerja Salah satunya adalah diskriminasi gender Masih ada beberapa pengusaha yang mendiskriminasi mulai dari pembayaran upah Hingga penempatan posisi atau jabatan dalam lingkungan pekerjaan Faktanya sampai saat ini masih banyak buruh perempuan yang diberi upah lebih rendah Daripada laki-laki Dan hal tersebut merupakan bentuk bahwa Belum terimplementasinya Undang-Undang No.13 tahun 2003 Untuk bab 6 Akan dijelaskan oleh Salsabila Anissa Putri Bab 6 Penempatan tenaga kerja Pasal 31 Menyatakan setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama Untuk memilih mendapatkan atau pindah pekerjaan Dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri Penjelasan Permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia terkait mengenai hubungan kerja Tidak seimbang antara pengusaha dan buruh dalam pembuatan perjanjian kerja Bukan hanya tidak seimbang dalam membuat perjanjian Akan tetapi iklim persaingan usaha Yang semakin ketat menunjukkan perusahaan Lalu efisien musik Pasal 35 ayat 1 Menyatakan pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja Dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan Atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja Penjelasan direkrut dengan kemampuannya atau keterampilannya Bukan karena dia saudara atau orang dia kenal Karena itu merupakan perilaku nepotis Yang bertentangan dengan nilai Pancasila Sila kedua yaitu kemanusia yang adil dan berada Untuk bab 7 Perluasan kesempatan kerja akan dijelaskan oleh Fahmi Turangra Oke terima kasih Di dalam perluasan kesempatan kerja Terdapat pasal 39 Ayat 1 yang berbunyi Pemerintah bertanggung jawab Mengupayakan perluasan kesempatan kerja Baik di dalam maupun di luar hubungan kerja Ayat 2 Pemerintah dan masyarakat bersama-sama Mengupayakan perluasan kesempatan kerja Baik di dalam maupun di luar hubungan kerja Di ayat 3 Semua kebojakan Pemerintah baik pusat maupun daerah Di setiap sektor di daerah Untuk memwujudkan perluasan kesempatan kerja Baik di dalam maupun di luar hubungan kerja Di ayat keempat Lembaga keuangan Baik perbankan maupun perbankan Dan dunia usaha perlu membantu Dan memberikan kemudahan Bagi setiap kegiatan masyarakat Yang dapat menciptakan Atau mengembangkan peruasan kesempatan kerja Oke disini Dalam penjelasan berarti Dalam implementasinya peruasan Kesempatan kerja dapat dilakukan Dengan kebijakan pokok Yang sifatnya menuruh Di semua sektor Dalam hubungan ini Program-program Pembangunan sektorial maupun regional Perlu senantiasa Mengusahakan Terciptanya Perluasan kesempatan kerja Sebanyak mungkin Dengan imbalan jasa yang sepadan Terus di Pasal 40 Ayat 1 dan 2 Yang berarti Program padat karya Adalah kegiatan Pemberdayaan keluarga miskin Pengurangan dan keluarga Dan balita gizi buruk Yang bersifat produktif Berdasarkan Pemanfaatan sumber daya alam Tenaga kerja Dan teknologi lokal Dan dalam rangka Mengurangi kemiskinan Meningkatkan pendapatan Dan menurunkan Angka sunting Untuk bab 8 Penggunaan tenaga kerja asing Akan dijelaskan oleh LC Dastrian Maharani Untuk bab 8 Penggunaan tenaga kerja asing Pasal 42 Ayat 1 Menyatakan Bahwa setiap pemberi kerja Yang memperkerjakan Tenaga kerja asing Wajib memiliki izin tertulis Dari menteri Atau pejabat yang ditunjuk Untuk penjelasan Di Indonesia Masih terdapat Beberapa perusahaan Yang memperkerjakan Tenaga kerja asing Secara ilegal Artinya Tenaga asing tersebut Tidak memiliki Surat izin tinggal Ataupun bekerja di Indonesia Hal ini Tentu saja Bertentangan Dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 42 Ayat 1 Tersebut Karena seharusnya Pemberi pekerja Tenaga asing Memperkerjakan Tenaga kerja Secara legal Dan memiliki izin tertulis Untuk bab 9 Tentang hubungan kerja Akan dijelaskan oleh Salsabila Anissa Putri Bab 9 Hubungan kerja Pasal 50 Menyatakan Hubungan kerja Terjadi karena Adanya perjanjian kerja Antara pengusaha Dan pekerja Atau buruh Penjelasan Pasal ini Membahas mengenai Perjanjian kerja Antara pengusaha Dan tenaga kerja Perjanjian kerja Adalah suatu Perjanjian Yang dibuat Antara pekerja Secara perorangan Dengan pengusaha Yang pada Intinya Memuat Hak dan kewajiban Masing-masing Kesepakatan Atau perjanjian kerja Yang dilakukan Oleh kedua belah pihak Harus saling menguntungkan Terutama Perjanjian Dalam kontrak kerja Dan berapa Upah yang harus Diberikan kepada Tenaga kerja Harus sesuai Dengan pekerjaan Yang dilakukan Dalam kontrak kerja Pekerja dapat Mengetahui Status kerja Dan status hubungan Kerja Sudah diatur Dalam undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 56 Pasal 56 Ayat 1 2 Huruf A Menjelaskan Pasal ini Memiliki Keterkaitan Dengan pasal 50 Yaitu Mengenai Perjanjian Yang dilakukan Oleh pemilik Perusahaan Dan tenaga kerja Tidak dapat Dibatalkan oleh Salah satu pihak Terutama Perjanjian tertulis Jika ingin Dibatalkan Atau ditarik kembali Harus disetujui Oleh kedua belah pihak Sehingga Tidak ada pihak Yang merasa dirugikan Dalam suatu Perjanjian Kesepakatan Kesepakatan Merupakan Perujudan Dari kehendak Dua Atau lebih Pihak Dalam perjadian Mengenai Apa yang mereka Kehendak Untuk dilaksanakan Bagaimana Cara melaksanakannya Kapan harus dilaksanakan Dan siapa yang harus Melaksanakan Untuk bab 10 Perlindungan Pengupahan Dan kesejahteraan Akan dijelaskan Oleh Elsie Destian Maharani Selanjutnya Bab 10 Perlindungan Pengupahan Dan kesejahteraan Pasal 67 Ayat 1 Menyatakan Bahwa pengusaha Yang memperkerjakan Tenaga kerja Penyandang cacat Wajib memberikan Perlindungan Sesuai dengan Jenis Dan derajat Kecatannya Untuk penjelasan Saat ini Banyak pengusaha Yang tidak memberi Kesempatan Tenaga kerja Kepada penyandang cacat Untuk memperoleh Pekerjaan Seharusnya Para pengusaha Bisa menerima Penyandang cacat Dan memberikan Perlindungan Yang sesuai Dengan undang-undang Agar Para penyandang cacat Juga dapat Mendapat haknya Untuk tetap bisa Memperoleh pekerjaan Dan mendapat Perlindungan Dengan sesuai Sehingga Dapat membantu Menghentikan jumlah Pengangguran Di negeri ini Yang terus bertambah Pasal 68 Menyatakan bahwa Pengusaha Dilarang Memperkerjakan Anak Masih terdapat Beberapa Pengusaha Ilegal Yang masih Memperkerjakan Anak Di bawah umur Di tempat Yang berbahaya Dan mengancam Keselamatannya Hal ini Merupakan Bentuk Dari belum Terimplementasinya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 Tersebut Pasal 70 Ayat 1 Menyatakan Bahwa Anak Dapat Melakukan Pekerjaan Di tempat Kerja Yang merupakan Bagian Dari kurikulum Pendidikan Atau Pelatihan Yang disahkan Oleh pejabat Yang berwenang Para tenaga Kerja Yang masih Di bawah umur Bahkan Tidak mendapatkan Pekerjaan Yang merupakan Dari kurikulum Pendidikan Maupun pelatihan Karena Tujuan Dari anak-anak Tersebut Bekerja Adalah Untuk bisa memenuhi Kebutuhan Lidupnya Jarang Sekali Ada pengusaha Atau perusahaan Yang memperkerjakan Anak Dengan legal Banyaknya Pengusaha Atau perusahaan Yang memberikan Kesempatan Kerja Kepada Anak Adalah Pengusaha Atau perusahaan Ilegal Yang tidak Memiliki Izin Dan Tidak Memenuhi Syarat Seperti Isi Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 69 Ayat 2 Bahkan Terdapat Beberapa Pengusaha Yang memberikan Pekerjaan Kepada Anak Yang dapat Mengancam Keselamatan Anak Tersebut Pasal 71 Ayat 1 Menyatakan Bahwa Anak Dapat Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minatnya Penjelasan Tidak Sedikit Anak Yang bekerja Karena Terpaksa Keadaan Ekonomi Keluarganya Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Anak Anak Yang harus Putus Sekolah Dan Terpaksa Bekerja Seharusnya Dapat Mendapat Pekerjaan Yang layak Dan Pekerjaan Yang merupakan Sarana Untuk Mengembangkan Bakat Serta Minatnya Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 13 Ayat 1 Tersebut Namun Anak Anak Yang putus Sekolah Dan Harus Bekerja Demi Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Tidak Dapat Memilih Jenis Pekerjaan Yang mereka Inginkan Karena Mereka Bekerja Keras Melakukan Pekerjaan Apapun Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Selanjutnya Ada Pasar 82 Menyatakan Bahwa Pekerja Atau Buruh Perempuan Berhak Memperoleh Istirahat Selama Satu Setengah Bulan Sebelum Saatnya Melahirkan Anak Dan Satu Setengah Bulan Sesudah Melahirkan Menurut Kandungan Atau Bidan Penjelasan Masih Terdapat Beberapa Tenaga Kerja Yang Tidak Memperoleh Juti Tersebut Contohnya Tenaga Kerja Pendidik Yang Masih Mengajar Hingga Usia Kandungan Yang Sudah Tua Terdapat Beberapa Guru Perempuan Yang Merupakan Tenaga Kerja Pendidik Harus Terpaksa Tetap Mengajar Di Usia Kandungan Yang Sudah Tua Karena Terbatasnya Guru Di Beberapa Wilayah Terpencil Jika Menurut Undang Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 82 Ayat 1 Seharusnya Para Tenaga Kerja Tersebut Dapat Beristirahat Namun Mereka Tetap Menjalankan Tugas Mereka Walaupun Beresiko Karena Bekerja Dengan Usia Kandungan Yang Sudah Tidak Mudah Lagi Yang Terakhir Dari Bab 10 Yaitu Pasal 88 Dan Pasal 90 Menjelaskan Undang Undang Tersebut Masih Belum Terimplementasi Dengan Baik Di Kehidupan Masyarakat Sehingga Sampai Saat Ini Masih Terdapat Beberapa Pengusaha Yang Mengabaikan Hak Tersebut Beberapa Pengusaha Masih Ada Yang Membayar Upah Yang Lebih Rendah Dari Upah Minimum Yang Seharusnya Hal Ini Bertentangan Dengan Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 Ayat 1 Bahwa Seharusnya Pengusaha Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Kenyataannya Masih Banyak Tenaga Kerja Yang Mendapat Upah Yang Tidak Layak Dan Tidak Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Yang Layak Sebagai Mana Yang Isi Dari Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat 1 Selanjutnya Untuk Bab 11 Akan Disampaikan Oleh Dari Bab 11 Menyatakan Hubungan Industrial Pasal 137 Menyatakan Mogok Kerja Sebagai Hak Dasar Pekerja Atau Buruh Dan Serikat Pekerja Serikat Buruh Dilakukan Secara Asah Tertib Dan Damai Sebagai Akibat Gagalnya Perundingan Penjelasannya Dalam Implementasinya Di lapangan Kurangnya Pengaturan Tentang Kepastian Waktu Pemberitahuan Untuk Mogok Kerja Dan Berapa Lama Melakukan Mogok Kerja Kalimat Sebagai Akibat Gagalnya Perundingan Secara Faktual Sering Dipergunakan Oleh Serikat Pekerja Sebagai Tameng Untuk Melakukan Mogok Padahal Substansinya Sama Sekali Tidak Terkait Dengan Pasal 145 Menyatakan Dalam Hal Pekerja Atau Buruh Yang Melakukan Mogok Kerja Secara Sah Dalam Melakukan Tuntutan Hak Normatif Yang Sungguh-sungguh Dilanggar Oleh Pengusaha Pekerja Atau Buruh Berhak Mendapatkan Upah Penjelasannya Sebagai Diatur Dalam Pasal 93 Ayat 1 Jika Dibandingkan Dengan Hak Pengusaha Melakukan Lockout Pasal 146 Pengusaha Menanggung Setiap risiko Kerugian Dan Konsekuensi Terhadap Tindakan Tersebut Maksud Seharusnya Pekerja Tidak Mendapatkan Upah Terhadap Mogok Sah Maupun Tidak Sah Yang Dilakukannya Karena Mogok Bukan Merupakan Solusi Satu-satunya Dalam Mengenangkan Hak Mogok Namun Ketungguan Ini Harus Selaras Dengan Pasal 93 Sehingga Sebaiknya Mogok Ditetapkan Sebagai Izin Tidak Dibayar Untuk Bab 12 Pembinaan Akan Dibacakan Oleh Di Bab 12 Ini Pada Pasal 153 Ayat 1 Berbunyi Pengusaha Dilarang Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Di Bagian I Karena Perbedaan Paham Agama Aliran Politik Suku Warna Kulit Golongan Jenis Kelamin Kondisi Fisik Atau Status Perwakilan Namun Di Bab 12 Ini Penjelasannya Tidak Sesuai Dengan Kriteria Pada Kenyataan Kenyataan Karena Suatu Perusahaan Mengaplikasikannya Pada Bagian Pasal Tersebut Masih Banyak Yang Tidak Memenuhi Prosedur Sesuai Dengan Ketentuan Pasal Bagaimana Tidak Kita Mempunyai Kecetan Tantan Fisik Perusahaan Enggak Menerima Orang Tersebut Salah Satunya PNS Mungkin Kita Sudah Tidak Asing Lagi Mendengar Berita Yang Menayangkan Seorang Salam PNS Ditolak Akibat Kekorangan Fisik Namun Dalam Mengikuti Tes Dia Mampu Melewatinya Dan Masih Banyak Kalian Yang Lainnya Oke Selanjutnya Oke Yang Selanjutnya Pasra 158 Ayat 1 3 Dan 4 Langsung Kepelanj Penjahannya Terlihat Jelas Sekali Disitu Tidak Dicantungkan Pemutusan Kerja Dikarenakan Wabah Yang Sedang Melanda Terbeli Lagi Tidak Diberikan Uang Tunjukkan Contoh Waktu Itu Saya Fahmi Turanga Saya Adalah Kepada Tahun 2019 Silam Pada Saat Itu Saya Sedang Menjalankan Training Di PTA Sebelumnya Maaf Saya Sensor Agar Tidak Perusahaan Tersebut Tidak Tersinggung Karena Kurang Lebih Selama Dua Bulan Saya Mengikuti Training Dan Entah Mengapa Tiba-tiba Saya Mengeluarkan Tampak Persetujuan Dari Kedua Belah Pihak Dan Tanpa Diberi Alasan Yang Lebih Parahnya Upahnya Selama Training Kedua Tidak Diberikan Sepersen Pun Satu Persen Pun Hanya Bulan Pertama Itu Pun Setengahnya Dibandingkan Kerewan Yang Masih Training Pasal 173 Ayat 1 2 Dan 3 Dijelaskan Bahwa Dalam Pengimentasiannya Di lapangan Bahwa Pemerintah Melakukan Pembinaan Mayo Dirjen Pembinaan Pengawasan Dan Ketenagakerjaan Dan Kesehatan Keselamatan Kerja Atau Dirjen Bin Wasdan K3 Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Dilakukan Dengan Koordinasian Terlembaga Agar Tidak Tertumpang Tini Kewenangan Untuk Bab 13 14 Dan 15 Akan Dijelaskan Oleh Derry Bab 14 Pengawasan Pasal 178 Ayat 1 Pengawasan Ketenagakerjaan Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Tersebut Sendiri Pada Instansi Yang Lingkup Tugas Dan Tangging Jawabnya Di Bidang Ketenagakerjaan Pada Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Atau Kota Penjelasannya Dalam Implementasinya Di Lapangan Dengan Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah Dikarenakan Minimnya Pegawai Pengawas Tenaga Kerja Pembagian Mewenang Pengawas Di Bidang Tenaga Kerja Menjadi Mewenang Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi Diharapkan Adanya Koordinasi Antara Pegawai Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi Dengan Dinas Tenaga Kerja Masing-masing Kota Agar Tercapai Pengelolaan Pengawasan Yang Kuat Bab 15 Penyidikan Pasal 182 Dalam Implementasinya Di Lapangan Penyidik Dalam Tindak Pidana Di Bidang Ketenaga Kerjaan Dilakukan Oleh Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan Yang Diberi Wemenang Khusus Sebagai Penyidik Penggawai Negeri Sipil PPNS Permasalahan Yang Ada Adalah Jumlah Penyidik Pegawai Pengawas Yang Masih Sedikit Yang Mana Jumlah Pengawas Dan Perusahaan Yang Tidak Sebanding Juga Minimnya Koordinasi Antara Pegawai Pengawas Provinsi Dengan Dinas Tenaga Kerja Setempat Agar Memperkuat Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan Dengan Melakukan Koordinasi Dan Kerjasama Antara Kemenaker Kementerian Dalam Negeri Serta Pemerintah Provinsi Yang mana Kerjasama tersebut Menjadi bagian dari Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Berdasarkan Berdasarkan Diskusi Yang kami Lakukan Kami Menarik Kesimpulan Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Sudah Sejalan Dengan Nilai Pancasila Namun Masih Terdapat Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Ini Yang Tidak Sejalan Dengan Kesesuaian Redaksi Atau Pasal Dengan Implementasi Yang Ada Di Lapangan Atau Kenyataannya Pemerintah Harus Lebih Menguatkan Kembali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ini Agar Tidak Ada Lagi Pengusaha Atau Perusahaan Yang Merendahkan Kenaga Kerja Sekian Dari Kelompok Kami Mohon Maaf Bila Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Wabilah Hitofiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh